Hai selamat datang di channel youtube, saya Marcel Wyn, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di sore hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan di tahun 2020 ini Wanita bersodiak apa yang akan dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali ya Jadi tipe prianya ini yang akan melamar, tipe orang yang sangat protektif Dia mengekang, kadang-kadang dia gak boleh pacarnya tuh main kesana kesini Main sama temen-temennya aja dilarang-larang ya Jadi nanti saya akan meramalkan ada 3 sodiak yang berpotensi akan dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali di tahun 2020 ini Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru dari jam 2 siang maupun jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu temen-temen dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Lebih detail, lebih intens ke saya, langsung aja DM ke Instagram saya di atmarcelwen Mungkin kalian mau nanya tentang pekerjaan kalian, jodoh kalian, rejeki kalian, karir kalian Atau mungkin kalian lagi PDKT sama seseorang yang pengen diramalkan, langsung DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, pengen curhat-curhatan juga secara detail ke saya Langsung DM ke Instagram saya di atmarcelwen Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya temen-temen Oke saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan tentang sodiak yang berpotensi dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali Dan terutama sodiak ini khusus untuk wanita temen-temen ya Pada dasarnya wanita itu ada dua sifat, yang pertama dia suka banget diprotektifin Dia suka banget dicemburuin sama pacarnya, diperhatikan lebih dalam, lebih detail Ada juga sifat wanita yang sukanya dibebasin, dia pengen kemana-mana terserah dan lain sebagainya ya Tapi mau kayak gimana pun juga, kita nggak akan tahu kita dapat jodoh yang mana temen-temen ya Bisa juga kita dapat jodoh yang suka membebaskan kita, ataupun juga jodoh yang sangat protektif sekali Nanti saya akan melihat ada tiga sodiak yang berpotensi untuk dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali ya Jadi nanti saya akan membuka kartu tarot seperti biasa Dan akan saya artikan satu persatu kira-kira sodiak apa yang berpotensi akan dilamar oleh pria yang sangat protektif Oke saya acak dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk melihat sodiak apakah yang akan dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali Di tahun 2020 ini Oke saya acak Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama Kartu yang pertama ini adalah Queen of Cups Kartu yang pertama adalah Queen of Cups Kalian lihat disini ya, disini ada seorang ratu ya Queen adalah ratu yang memegang piala Queen of Cups, seorang ratu yang memegang piala ya Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini Queen of Cups adalah seseorang yang berjiwa pemimpin sekali ya Seorang ratu itu bisa memimpin ya Namanya aja Queen, ratu Memimpin rumah tangga, memimpin pekerjaan, bisnis, anak buahnya dan lain sebagainya Ini adalah sosok seseorang yang sangat luar biasa sekali Berjiwa pemimpin Dan saya lihat ini karakter sodiak yang sangat memperhatikan sekali dalam penampilan ya Penampilan kebersihan, kerapian Jadi kalau misalnya dia mau pergi kemana-mana Dia pokoknya harus rapi, harus bersih, baju Tidak boleh kusut, tatanan rambut, dandanan Semua itu pokoknya harus dipersiapkan ya Kalau misalnya mau pergi dia tidak mau terlihat kusut atau lecek Nah sodiak ini memiliki jiwa pemimpin yang sangat luar biasa sekali ya Dia adalah sosok yang sangat luar biasa sekali Dan di kartu pertama ini kalau saya lihat Sodiak yang berpotensi akan dilamar oleh pria yang sangat protektif Di kartu pertama ini ada sodiak Virgo teman-teman ya Jadi sodiak Virgo saya lihat ini ada potensi untuk dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali di tahun 2020 ini ya Mungkin aja kalian senang kalau diprotektifin sama pasangan kalian ya Karena kalian ngerasa diperhatiin Tapi ada juga orang yang nggak suka kalau dicemburuin terlalu dalam gitu Nggak suka karena mikirnya risih gitu Ngapain sih gue mau pergi ke sini aja ditanyain Mau ke situ aja ditanyain dan lain sebagainya ya Tapi kalau saya lihat di sodiak pertama ada Virgo yang berpotensi untuk dilamar sama pria yang sangat protektif sekali di tahun 2020 ini teman-teman Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Apakah kartu yang kedua itu juga melambangkan tentang Kaps juga ataukah yang lainnya Nanti kita akan lihat teman-teman Sodiak apakah itu Saya cek dulu kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Kira-kira sodiak apa yang dilamar oleh pria protektif Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Kedua adalah Ten of Wands teman-teman Kartu yang kedua adalah Ten of Wands Ya kalian lihat disini ada seorang pria yang sedang memikul 10 tongkat Ini adalah sosok seseorang yang sangat pekerja keras sekali Sosok seseorang yang pekerja keras Dia percaya diri Kalau saya lihat dia suka menjadi pusat perhatian banyak orang Terutama atas karya-karyanya Ini seseorang yang sangat kreatif sekali ya Sangat kreatif Percaya diri Orangnya suka menjadi pusat perhatian banyak orang Dan ini orangnya dramatis sekali Kalau saya lihat seperti itu ya Di kartu yang kedua ini ada Ten of Wands ya Karena ini ada seseorang yang memikul 10 tongkat Ini adalah sosok sodiak yang sangat pekerja keras sekali Jadi kalau saya lihat Sodiak yang berpotensi akan dilamar oleh pria protektif Yang kedua ini adalah Sodiak Leo teman-teman ya Jadi di Sodiak yang kedua ini ada Sodiak Leo Yang berpotensi akan dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali ya Nah mungkin Sodiak Leo ini juga sama-sama protektif juga bisa Kalau sama-sama protektif itu bagus teman-teman ya Protektif ketemu orang protektif itu bagus Tapi yang jadi masalah adalah ketika Anda nggak protektif Pasangan kalian protektif itu yang jadi masalah Karena nanti akan banyak percekcokan di situ ya Karena yang satunya nggak mau dicemburuin Yang satunya cemburu banget Bahkan pergi-pergi nggak boleh Kontakt cowok di handphone juga nggak boleh dan lain sebagainya Tapi kalau saya lihat Leo ini Sodiak kedua Yang saya lihat akan dilamar oleh pria protektif di tahun 2020 ini Ya nanti saya akan melihat Sodiak yang ketiga Sodiak apakah yang ketiga ya Saya acak dulu kartunya Dan saya akan ambil kartu yang ketiga Untuk melihat Sodiak apakah Yang akan dilamar pria protektif Langsung aja kartu yang ketiga Saya mau lihat kartu yang ketiga adalah Queen of Wands Seorang wanita membawa tongkap Ya kalian lihat disini ada seorang wanita yang membawa tongkap Ya ini seorang wanita yang sangat menawan sekali Ini wanita yang jelas sekali banyak diidam-idamkan oleh pria Yang orangnya itu menawan Orangnya lemah lembut Orangnya tipe orang yang sangat memikir sekali Karena tokat adalah simbol prinsip Suatu kehidupan atau suatu rumah tangga yang baik Jadi ini adalah tipe karakter wanita yang memiliki prinsip yang baik Dia sedikit bicara tapi banyak bekerja Tipe orang pemikir juga Orangnya menawan Dan orangnya ini suka membuat penasaran banyak pria Dan kalau saya lihat Sodiak ini memiliki potensi di tahun 2020 ini Akan dilamar oleh pria yang sangat protektif sekali Tapi mungkin karena rasa sayang jadi dia bisa menerima pria tersebut yang protektif Dan di kartu yang ketiga ini dekat sekali dengan Sodiak Libra teman-teman Jadi kalau saya lihat Libra ini nanti di tahun 2020 ini akan memiliki potensi Akan dilamar oleh seorang pria dan prianya tersebut adalah pria yang sangat protektif sekali Pria yang protektif itu bisa juga di samping protektifnya juga Dia sangat perhatian, baik, suka memberi dan lain sebagainya Itu bisa penyayang juga bisa teman-teman Karena pada dasarnya orang protektif itu dia nggak pengen kehilangan pacarnya Nggak pengen kehilangan kekasihnya Dari itu dia protektif karena dia saking takutnya kehilangan pasangannya Jadi dia protektif Nah kalau saya lihat di Sodiak yang ketiga ini ada Sodiak Libra Yang akan dilamar oleh pria protektif di tahun 2020 ini Jadi kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi Di kartu yang pertama tadi ini ada Sodiak Virgo Queen of Cup ya Seorang wanita jiwa pemimpin yang membawa piala Sodiak Virgo memiliki potensi di tahun 2020 akan dilamar oleh pria yang protektif Dan di Sodiak yang kedua ini ada Leo Ada seorang pria yang membawa 10 tongkat Pekerja keras, dramatis, percaya diri Ini dekat sekali dengan Sodiak Leo Tapi kalau sama-sama protektif nggak masalah teman-teman Kalau misalnya kalian protektif, pasangan kalian protektif itu klop, cocok nggak apa-apa Malah kalau kalian saling protektif itu membuat hubungan kalian bisa tambah awet Karena sama-sama takut kehilangan teman-teman Jadi kalian kalau misalnya usaha bisa buka usaha bareng Buka toko bareng gitu ya Jadi diurus bareng Jadi nggak ada rasa cemburu Karena ngurus kerjaannya aja bareng berdua gitu ya Beda kalau misalnya yang satunya kerja di kantor Yang satunya lagi kerjanya jauh di mana gitu Pasti pikirannya curiga terus gitu ya Tapi nggak masalah kalau sama-sama protektif Bagus ya atau baik Dan yang ketiga ini ada Sodiak Libra yang memiliki potensi Akan dilamar oleh pria protektif Yang ketiga adalah Sodiak Libra Ya jadi ada tiga Sodiak Libra, Virgo dan juga Leo Yang akan dilamar oleh pria yang protektif di tahun 2020 ini Tapi nggak dipungkiri juga ya Di luar tiga Sodiak ini juga ada kemungkinan juga akan dilamar juga oleh pria protektif Seperti Gemini ya Seperti Sodiak Sagittarius Dilamar oleh pria protektif juga memungkinkan juga Bisa aja juga teman-teman Tapi yang menonjol di kartu ramalan ini ada tiga Sodiak tadi Oke sekian video saya Buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Secara personal lebih detail ke saya ya Mungkin tentang pekerjaan kalian Jodoh kalian, rejeki, karir Ataupun kalian lagi berdekati sama seorang Ataupun tentang perselingkuhan kalian yang mau menanyakan Langsung DM ke Instagram saya Diet Marcel Wen ya Atau yang pengen konsultasi secara personal, secara pribadi Pengen curhat-curhatan ke saya lebih detail Langsung aja DM ke Instagram saya Di atmarcelwen disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Oke sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Karena setiap harinya saya akan upload terus video terbaru Dari jam 2 siang mampu jam 3 sore Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses terus buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marcel Wen sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih